Musik Subban pendapatan Jakarta Tibur bersama Samsat Jakarta Tibur dan UP3D Sejakarta Tibur Menyampaikan dokumen tunggakan PKB dan BBB B2 Jadi ada dua khususnya PKB dan BBB B2 Dokumen itu tadi sudah diserahkan ke para camat Selanjutnya para camat menyerahkan kepada para loran Dan nanti di lapangan akan berkolaborasi dengan UP3D camatan Dari dokumen yang ada insya Allah akan menambah kundi-kundi penerimaan Jakarta Tibur Nantinya nih Pak, pembayarannya itu melalui apa nih Pak? Pembayaran untuk PBB, PKB bisa melalui online ya Bisa melalui bank-bank yang sudah ditunjuk Terus kita banknya sudah ada 12 ya Sekitar 12 bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta Bisa juga ke Alpamat, Indomat Pembayaran sekarang sudah dipermudalan Tidak hanya ke bank-bank yang tadi saya sebutkan Tapi juga bisa di Alpamat, Indomat khusus pembayaran PKB dan BBB Di sini surat hibuan ada 450, 450, 450 surat hibuan tunggakan Nominalnya sekitar Rp211 miliar Mudah-mudahan dengan susah waktu 1 September, 31 September 97 hari kerja Mudah-mudahan masyarakat pada membayar Kalau yang terus membayar itu gimana itu Pak nantinya? Sebenarnya kalau masyarakat yang tidak patuh terhadap perpajakan Ada MPN dan semuanya Kita kasih surat Tegoran 123 Kemudian kita lakukan upaya penagihan pajak dengan surat paksa Perintah dari Undang-Undang tahun 2000 19 tahun 2000 Tentang penagihan pajak dengan surat paksa Contoh pergub 190 tahun 2017 Tentang pasacara penagihan pajak dengan surat paksa Ini sudah kami jalankan dari tahun ke tahun Lumayan Alhamdulillah hasilnya efektif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!